Intro Sebuah rumah di kampung Cicapar, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat mengalami retakan cukup lebar akibat gempa bumi yang terjadi pada hari Rabu lalu. Keluarga Ahmad Sob Pandat tidak lagi tenang saat tinggal di rumahnya di kampung Cicapar, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Pasalnya sejak kejadian gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Bandung pada Rabu lalu menyebabkan rumah yang ditinggalinya mengalami kerusakan. Terpantau pada Kamis siang 19 September, sejumlah dinding rumah milik Ahmad Sob Pandat mengalami retakan cukup lebar di beberapa titik mulai dari dinding depan hingga belakang rumah. Menurut pengakuan pemilik rumah, saat peristiwa terjadi terasa goncangan cukup kencang menyebabkan suara deritan yang menyebabkan dinding rumah mengalami retak-retak. Sementara pihak desa menegaskan, di kampung Cicapar hanya satu rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang terjadi pada Rabu lalu. Bahkan rumah yang ditinggali keluarga Ahmad Sob Pandat sebelumnya sempat mengalami retakan saat gempa bumi suka bumi dan diperparah peristiwa gempa di Kabupaten Bandung. Kondisinya lumayan parah ini, mungkin sudah terlihat oleh kita semua. Memang sebelumnya sudah ada retakan, cuman tidak separah ini. Begitu kemarin ada pasca bencana gempa bumi, terlihat semakin parah. Tetakan rumahnya. Artinya kemarin sempat diungsikan untuk penghuninya gitu? Ya, kemarin sempat di Himal untuk mengungsi dulu. Barusan kan kata pemilik rumah, tadi malam tidak tidur di sini tapi mengungsi ke rumah orang tuanya. Menjahit, cuman pas lagi menjahit dikira mesin, kerasa gitu, kerasa tarik di goyangnya gitu. Ya, kerasa. Pas dilihat, emang semenjak waktu gempa sore-sore, Sama Ibu Teh yang retaknya diukur gitu. Pas kemarin diukur lagi, rebah lagi gitu. Ada pergeserannya drastis gitu. Jadi lebih besar ya Bu ya? Hmm, lebih besar. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak desa mengimbau penghuni rumah untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Bandung Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.